selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari mana penurunan rumusnya kita akan coba masuk bisa diperhatikan disini kita mulai tentang induktansi diri pada selenoida dan toroida selenoida dan toroida Kemarin sudah pernah kita jelaskan bahwasannya ada dua model Pada kumparan, pada sebuah kumparan Ada selenoida, yaitu berupa coil Atau seperti bentuk per Kemudian ada bentuk toroida Selenoida yang dibuat menjadi lingkaran Kemudian disini kita membahas lebih spesifik lagi Tentang induktansi dirinya Apa itu induktansi diri? Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya induktansi diri itu adalah GGL GGL atau gaya gerak listrik Yang muncul akibat adanya pengaruh medan magnet Jadi suatu aliran listrik Kemudian listrik ini munculkan medan magnet Medan magnet itu munculkan listrik yang baru Ini disebut dengan induktansi diri Bagaimana jika kawatnya atau kumparannya berbentuk selenoida Ataupun toroida Bagaimana kalau berbentuk selenoida ataupun toroida Nah sekarang kita masuk disini Nah untuk rumusannya Selenoida dan toroida Kemudian sudah kita coba jelaskan sedikit Di dalam video yang saya bagikan Hasil akhir Hasil akhir dari rumus Yang sudah dijelaskan adalah L sama dengan Sama dengan permeabilitas 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 Kali N kuadrat Dikali A per L Dikali A per L Seperti tadi materi yang tadi ter Ganti ya Sebentar ya Nah ini dia Nah ya Sekarang kita lihat ya materi kita yang ada di buku ya Yang ada di buku Nah ini adalah materi yang ada di buku ya Buku kita yang kita gunakan Yaitu ini ya Fisika Fisika 3 ini ya Cetakan yudhistira ya Nah Disini saya coba tampilkan Ya Coba kita tampilkan disini Nah perhatikan disini Induktansi diri pada selenoida yang panjang Ya Nah kemudian disini nanti ada induktansi diri Pada toroida Ya Pada selenoida dan toroida Nah kita ingin mendudukkan Ya Rumusan yang ada di pdf Dan yang ada di buku kita Nah Baik Sekarang perhatikan disini Ya L Ya Atau induktansi Apa namanya L ya Sama dengan Mu 0 Ya Dikali A Dikali N kuadrat Per L Ya Nah Sama dengan yang ini Ya L sama dengan Mu Dikali N kuadrat Dikali A Per L Ya Baik Tentunya Mu 0 dan Mu Ya Itu bisa berubah tergantung soal Ya Nah kalau kita gunakan Mu 0 disini Ya Sebetulnya bisa disini kita gunakan Mu 0 Ya Nah hanya saja Ya Kalau kita gunakan Mu langsung Tanpa ada 0 Itu artinya Bahannya sudah ditentukan Ya Bahan sudah ditentukan Jadi tergantung soal Ya Tergantung soal Berikutnya Ya Ya Menjadi perbedaan juga Rumus yang ada di pdf ini Dengan yang ada di buku Ya Saya coba tuliskan Ya Saya coba tuliskan disini Rumusnya Ya Rumusnya Adalah L Sama dengan Mu Ya N kuadrat A Ya Per L Ya Nah Ini adalah rumus Induktansi diri Untuk selenoida Dan toroida Ya Selenoida Dan toroida Secara umum Ya Selenoida Dan Dan toroida Ya Nah Induktansi diri Tep Nah Ya Sekarang bisa diperhatikan Di buku Kalau Ada yang pegang buku Bisa dibuka bukunya Ya Nah Bisa diperhatikan Di bukunya Ya Bawasannya Disini sama Ya Induktansi diri Pada selenoida Yang panjang Kita baca ya Nah Bawasannya Yang dimaksud Selenoida panjang Adalah selenoida Yang berukuran Sangat panjang Dibandingkan Dengan jari-jari Lilitannya Ya Kuat medan magnet Di sembarang titik Dalam selenoida Yang panjangnya L Ya Dengan N Lilitan Jumlah lilitan Ya Dan arus I Ya Adalah ini Kemana sudah kita jelaskan juga Sedikit ya Di video yang saya bagikan Nah Terus diturunkan Terus 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 Sehingga Dapatlah Dari rumus ini Ya C M Total Sama dengan N BA Sama dengan Ya B B Yang mana Yang ini Ya B nya sama dengan Mu 0 Dikali Ni Per L Masukkan ke sini Ya Masukkan ke NBA Dapatlah dia N dikali Mu 0 Dikali Ni Per L Ya Dikali A Nah Ya Seperti itu Sehingga Sehingga dapatlah Hasilnya N kuadrat Mu 0 A N kuadrat I Per L Ya I Per L Nah Kemudian Ya disini sama ya Hanya saja Disini dirincikan lagi Kalau di buku kita Dirincikan lagi Ya Bawasannya Untuk Toroida Ya Untuk Toroida Dia Karena berbentuk lingkaran Ya Rumusnya menjadi L Sama dengan Mu Dikali N Kuadrat Dikali A Per 2P A Ya 2P 2P A Nah Ya 2P A Atau 2P R Ya Ini adalah Keliling Lingkaran Ya Keliling Lingkaran Nah Seperti itu Ya Baik Jadi intinya Ya Kita hafal rumus saja Ya Kita hafal Rumusnya Nah Ya Ini untuk selenoida Yang ini untuk Toroida Nah Bisa ya Berikutnya Ya Sebelumnya Ini karena Sudah Agak sedikit Sulit ya Pelajarannya Ada yang mau ditanyakan Silahkan Ada yang mau ditanyakan Dipersilahkan Iya betul Selenoida yang ini ya Ya Selenoida ini Yang ini Toroida Iya Iya Maaf Ada lagi yang lain Tidak ada ya Taip Kita lanjutkan ya Nah Ini sudah Ya Ini sudah Sekarang kita lihat Pengaplikasian rumusnya Ya Pengaplikasian rumus Nah Ini kemarin ya Nah Sebuah toroida Ya Dengan luas penampang Satu sentimeter kuadrat Mempunyai keliling Lapan puluh sentimeter Jika jumlah Lilitannya Lima ribu Ya Tentukan Induksi toroida Ya Energi yang tersimpan Dalam toroida Taip Nah Yang pertama yang ditanya adalah Induksi Toroida itu Ya Induksi Ya Induksi berarti L ya Lambangnya Kemudian yang B ditanyakan Energi Nah energi nanti kita bahas Ya Sebelum kita tutup Nanti kita bahas sedikit Ya Kita lihat ke sini Ya L sama dengan Mu 0 Ya A N kuadrat per L Ya A N kuadrat per L Ya Nah Terus kita masukkan di sini Ya Kita masukkan di sini Taip Ini semestinya PR kuadrat 2 PA ya 6 Ya Sudah dihitung ternyata ya Nah Taip Nah Lihat di sini Ya A nya L sama dengan P Apa Mu 0 A dikali N kuadrat per L Ya L nya sebetulnya kita jabarkan Menjadi 2 PA Ya Tapi di sini Ya Kita lihat di gambar lingkaran yang ini Bawahnya sudah dia hitung Ya 2 PA sama dengan 80 cm Ya Nah Seperti itu Jadi dia pakai rumus yang awal Yang dasar Ya Mu dikali N kuadrat Dikali A per L Sudah Nah Kemudian tinggal kita masukkan saja Ya Mu 0 Permeabilitas ya Nilainya 4P Dikali 10 pangkat minus 7 Sudah ketetapan ya Memang segitu nilainya Ya Nah Dikali A nya A tadi diketahui Bawasannya 1 cm kuadrat Ya 1 cm kuadrat Sama dengan 10 pangkat minus 4 Meter Ya Nah Berikutnya I Ya I nya diketahui Dari soal tadi 25 x 10 pangkat minus 3 Amper Ya Nah Kemudian N nya 5000 lilitan Nah Sudah Nah Taip Berikutnya tinggal kita masukkan saja Nilai-nilainya Ya Gampang ya Yang penting hafal rumusnya Sehingga kita dapatkan Ya Hasilnya adalah 1,25P Dikali 10 pangkat minus 3 Henry Ya Nah Itu dia Sambil sini ada yang mau tanyakan Sebelum kita Lanjutkan lagi Ke energy Ke energy Ke energy Ada Kalau tidak ada Ustaz yang bertanya ya Taip Robi Iya Harus listrik Mega ampere Mega ampere Ke ampere Iya Mega ampere Yang mana Oh M kecil Itu mili M kecil Mili Mili Berarti 10 pangkat Minus 3 Di sini ya 25 kali 10 pangkat Minus 3 ampere Ah Ya Apaan Taip Nah sekarang Ustaz yang bertanya ya Pertama Sama Zuhri Zuhri Iya Muhammad Zuhri Iya Taip Siap ya Taip Apa perbedaan antara Selenoida dan Toroida Apa perbedaan Selenoida dan Toroida Tunjuk satu orang Siapa Zuhri Ayo Lihat kawannya Siapa Tunjuk Satu orang Abid 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 Ada Abid Tidak Tidak ada sepertinya ya Ini kita hanya Tujuh orang Cuman Tujuh orang Oh ada Baru masuk ya Abid ya Keluar lagi Enggak 6 Apa Abid Perbedaan antara Selenoida dan Toroida Tidak tahu Taip Tunjuk satu orang Siapa Tadi udah ya Zuhri Udah Yang lain Usama Ya Usama Usama Apa beda Usama Antara Selenoida Dan Toroida Kesimpulannya Selenoida itu Hanya disebut Sebagai Lilitan Sedangkan Toroida itu Lilitan Yang Bentuk Ya Masya Allah Baru Kalau Betul ya Ya Itu dia bedanya Ya Nah Sekarang tunjuk Satu orang Usama Siapa Temannya Si Si Dimas 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 Gusvi Baru Kalau fake Sama Dimas Ada Dimas Mana nih Dimas Halo Dimas Ada nih Dimas Masya Allah Gak ada sepertinya ya Yang lain Usama Siapa Usama Yang lain Ayo Siapa Fatur Fatur Ayo Fatur Siagian Oh ada Dimas Dimas ada Dimas Apa ya Fatur Abis ini Fatur Dimas Dimas Apa beda Rumus Selenoida Tadi Dengan Toroida Ayo Ada di Layar Jawabannya Jawabannya Ada di Layar Dimas Dimas Apa bedanya Ya Sat Besarkan Nah Tadi Apa bedanya Dimas Ya Ya betul Kalau selenoida Bagi berapa Itu Ada itu Di layar Selenoida Ya betul L Ya Dibagi L Ya Atau long Atau panjang Ya Panjang Lilitan Ya Kalau toroida Dibagi apa Dimas Ya Masya Allah Bagus ya Dimas Dua Pia Iya Baruk Abid Udah tadi Abid Ya Taip Baruk Ya Fatur tadi ya Fatur 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 Sekarang Yuk Fatur Siagian Fatur Ya Dua Pia Ini rumus Apa Fatur Dua Pia Ini rumus Apa Kan Teroida Kan L sama Dengan Mu N Kwadrat Kali A Per Dua Pia Dua Pia Itu Apa Maksudnya Rumus Apa Itu Nah Coba Lihat Ya Ini Ustaz Kecilkan Lihat Nah Toroida Berbentuk Apa Fatur Iya Bagus Lingkaran Berarti Dua Pia Itu Rumus Apa Rumus Volume Lingkaran Luas Lingkaran Atau Keliling Lingkaran Iya Mas Siapa Yang Jawab Itu Dimas Fatur 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 Satu Tutup Dulu Ya Fatur Rumus Apa Tadi Fatur Dua Pia Iya Mas Ya Baru Kalau Fik Betul Keliling Lingkaran Mas Ya Bisa Ya Nah Jadi Itu Bedanya Kalau Selenoida Ini Rumusnya Kalau Toroida Ini Rumusnya Kalau Selenoida Bawahnya L Langsung Panjang Karena Dia Seperti Ini Bentuknya Kalau Toroida Dia Bawahnya Keliling Lingkaran Karena Seperti Ini Bentuknya Nah Itu Saja Bedanya Gampang 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 Sekali Intinya Apa Intinya Hafal Rumus Itu Aja Jadi Maksud Ustadz Menjelaskan Rincian Rumusnya Penurunan Dari Mana Rumusnya Supaya Kita Bingung Ternyata Itu Rumusnya Di Balik Balik Pakai Rumus Yang Lama Jadi Rumus Yang Baru Seperti Berikutnya Yang Terakhir Sebelum Kita Tutup Kita Membahas Disini Tentang Energi Energi Yang Tersimpan Dalam Induktor Lihat Disini Induktor Dapat Menyimpan Energi Listrik Besar Energi Listrik Yang Tersimpan Pada Kumparan Memiliki Induktansi Diri Induktansi Diri L Dan Dialiri Arus I Dirumuskan Dengan Rumusnya Gampang E Energi Sama Dengan Setengah Li Kuadrat E Sama Dengan Setengah Li Kuadrat Ini Agak Mirip Sama Rumus Energi Yang Lain Rumus Energi Kinetik Misalnya E Sama Dengan Setengah MV Kuadrat Kalau Ini Apa E Sama Dengan Setengah Li Kuadrat Mirip Rumusnya Gampang Cara menghafalnya Ingat Rumus Ini Setengah MV Kuadrat Kalau Ini E Sama Dengan Setengah Li Kuadrat Sekarang Lihat Di Contoh 66 Ini Contoh 66 Energi Yang Tersimpan Dalam Toroida Jika Dialiri Arus 25 Milli Amper Berapa Energinya Tinggal Kita Masukkan Ke Dalam Rumusnya E Sama Dengan Setengah Li Kuadrat Tinggal Kita Hitung Setengah Dikali L Dikali Dapat Yang Dari A Ini 1,25 P Kali 10 Pangkat Minus 3 Henry Masukkan Ke Dalam Gampang Masukkan Dikali Apa Lagi I 25 Kali 10 Pangkat Minus 3 Kenapa Minus 3 Lihat Yang Diketahui Milli Amper Misalnya Millimeter Apalagi Miligram Sama Artinya 10 Pangkat Minus 3 Kemudian Dikuadratkan 25 Kali 10 Pangkat Minus 3 Dikuadratkan Dikuadratkan Maka Dapatlah Hasil Akhirnya 3,9 Pi Kali 10 Pangkat Minus 7 Joule Tambahan Sedikit Nanti Kalau Misalkan Kita Mau Menuliskan Satuan Perhatikan Disini Kalau Misalkan Kita Mau Tulis Dengan Satu Huruf Saja Boleh Misalnya H Yang A Jawabannya Pakai Huruf H Kalau Pakai Satu Huruf Buat Huruf Besar Huruf Kapital Ini dia H Kalau Mau Kita Panjangkan Boleh Misalnya Satunya Henry Kita Mau Tulis Henry Boleh Tapi Dengan Cara Semuanya Huruf Kecil Seperti Yang Ini Joule Kalau Mau Diganti Satu Huruf Boleh Jadi Huruf J Tapi J Harus J Besar Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Sebelum Kita Tutup Yang Mana Oh Bisa Gak Bapak Bisa Bisa Jadi 3,14 Iya Iya Bisa Tapi Itu Dia Seperti Ini Dia Fungsinya Seperti Yang Ini Juga 25 Milli Ampere Biar Lebih Singkat Tulisannya Jadi M Milli Ampere Terus Kilometer Misalnya Kan Repot Tulis Kali Sepuluh Pangkat Tiga Misalnya Kalau Pi Boleh Mau Dikalikan Lagi 3,14 Atau 22 Ber7 Boleh Kalau Mau Pi Seperti Ini Saja Boleh Gak Sampai Sini Ada Lagi Kira Yang Mau Ditanyakan Akmal Ada Biasanya Akmal Bertanya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Nah Kalau sudah Faham Nanti bisa Dilihat Bukunya Buka Bukunya Nanti Buka Bukunya Halaman Ini ya Halaman 131 Halaman 131 Kerjakan Kerjakan Bagian Bagian Urayan Nomor 1 Kerjakan Bagian B Urayan B 131 131 Bagian B B Urayan Nomor 1 Nah Satu Satu aja Mau lagi Satu aja Satu Satu Halaman Halaman 131 Nanti Satu 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 Ya Ya Mungkin Beda Mungkin Ini saja Yang bisa Kita Pelajari Hari ini Insyaallah Nanti kita Sambung Lagi Pertemuan Yang berikutnya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Syukran Untuk Yang hadir Hari ini Semoga Ilmunya Bermanfaat Saat Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Sampai